Pemirsa ratusan tenaga honorer pertanyakan nasib mereka ke MPEP Prof. Papua Barat dengan menemui penjabat Sekda Yakovon Ataba di ruang kerjanya di lantai 3 kantor gubernur di Arfai, Manukwari. Dengan membawa map berisi tuntutan, ratusan tenaga honorer dari berbagai OPD di lingkup MPEP Prof. Papua Barat ini mendatangi kantor gubernur pada kamisi yang 16 Mei guna mempertanyakan nasib mereka yang telah bertahun-tahun mengabdi namun belum juga diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Ratusan tenaga honorer yang diwakili 10 orang kemudian diterima oleh penjabat Sekda Yakovon Ataba di ruang kerjanya guna mendengar dan menerima aspirasi mereka sekaligus memberikan keterangan perihal keberlanjutan pengurusan status mereka yang telah bertahun-tahun mengabdi namun belum juga diangkat sebagai PNS di Pemprov Papua Barat. Usai bertemu dengan penjabat Sekda, Sekretaris Tim Honorer Pemprov Papua Barat kepada CWM mengungkapkan penjabat Sekda telah menerima aspirasi mereka yang berisi penolakan terhadap pemberian status tenaga P3K dan meminta agar seluruh tenaga honorer yang telah mengabdi sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 yang berjumlah 1.358 orang agar diberikan status PNS kepada mereka. Selain itu permintaan lain yang diajukan adalah agar diberi penambahan kuota. Yohan Baransano mengatakan, penjabat Sekda merespon baik aspirasi ratusan tenaga honorer dan mempertimbangkan untuk ditindak lanjuti namun faktor anggaran menjadi kendala yang menyebabkan proses tersebut lambat direalisasikan. Namun penjabat Sekda Fonataba mengatakan dalam tahun ini diharapkan masalah status tenaga honorer akan diselesaikan. Tadi pertemuan dengan Pak Sekda bagaimana hasilnya? Tadi pertemuan dengan Pak Sekda, Pak Sekda menindak lanjuti bahwa memang kita sebenarnya terkendala dengan masalah anggaran tapi itu tidak menjadi soal karena Sekda akan berjawab untuk menyelesaikan kita, kita yang honorer sisa sehingga kami merasa berterima kasih karena Sekda menanggapi hal itu dengan baik. Menyetujui apa yang kami usulkan dan Sekda akan menindak lanjuti. Abang Nero usulkan apa? Yang kita usulkan yaitu ada beberapa poin yang pertama yaitu kami menolak ketiga kah yang kedua kami meminta penambahan kuota. Jadi tangkapan Sekda dia akan menindak lanjuti? Ya, tangkapan Sekda akan ditindak lanjuti. Apa saja jaminan dari Sekda untuk menindak lanjuti? Hanya sekedar bicara saja? Karena selalu bicara tapi kan realisisnya belum ada sampai sekarang. Ya, karena ini kami sementara melalui MRP kami ada audiensi dengan PJ untuk nanti kami evaluasi lagi dan akhirnya kami mereka menyetujui itu dan kami tunggu waktunya tunggu waktu untuk kami evaluasi bersama dengan Pak PJ Jadi baru dalam tahap proses evaluasi ya adakah di pertemuan tadi adakah satu pertanyaan diajukan oleh tim kepada pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Pak Sekda Kapan kita diangkat? Adakah pertanyaan itu disampaikan? Pertanyaannya ada Kalian jawabannya bahwa tahun ini Tahun ini Tahun ini dia janji mengangkat